16.000 minuman keras ilegal ini merupakan hasil pengungkapan petugas selama 3 bulan terakhir. Dalam period yang sama, petugas juga menyita 6 juta rokok ilegal. Seluruh barang ilegal tersebut berasal dari Batam, Kepulauan Riau. Produk-produk ini marak diperdagangkan di warung-warung kecil di Provinsi Riau. Pemustahan berlangsung Rabu siang di Markas Batalion Komando Paskas 462 Pekat Baru, Riau. Namun hingga kini, petugas belum menetapkan tersangka dari penyitaan produk ilegal tersebut. Terima kasih telah menonton!